Oke, untuk melihat apakah ini benar-benar HTML-nya yang dihasilkan seperti apa, kalian bisa klik kanan. Berikutnya kalian bisa mencek atau kalian bisa melihat dengan cara mengetik view page source. Oke, hasil dari generate-nya itu adalah kurang lebih seperti ini. Jadi, otomatis tidak ada tag PHP-nya sama sekali. Murni cuma HTML-nya saja yang sudah dihasilkan. Oke, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya, saya akan mengajarkan yaitu cara untuk membuat variable. Oke, ini saya buat ke bawah, tidak masalah. Oke, untuk variable di sini itu tinggal kalian menggunakan, pertama, depannya harus menggunakan tanda dolar. Oke, berikutnya adalah nama variabelnya. Misalnya di sini kalian mau memberikan nama variabelnya dengan kata nama. Berikutnya kalian bisa kasih sama dengan, misalnya namanya adalah budi, maka saya akan menggunakan kutip 2, di sini budi. Nah, pada PHP ini tidak menggunakan tipe data. Jadi, kalian bisa mengisinya sesuka hati kalian. Kalian bisa mengisinya dengan string, atau kalian bisa mengisinya dengan integer, ataupun float. Misalnya saya membuat angka, berarti tinggal ini, dolar, angka, sama dengan saya mau angka 10. Oke, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, bagaimana bila kalau saya mau memasukkan nama, nama budi itu, atau variable budi, nama, variable nama, ke dalam hello world ini, untuk menampilkannya. Pertama, cara paling gampang adalah dengan meng-echo-nya. Dolar, nama. Kita bisa coba dulu, ya. Control save. Nah, itu di sini, ya. Di browser. Ya. Kalian tiga merefresh-nya. Ya, ini akan jadi budi, ya. Hello world. Oke. Nah, untuk, untuk enter-nya, atau membuat dia menjadi new line, Itu kalian tidak bisa menggunakan slash n, ataupun, ya, slash n sih, biasanya, ya. Itu tidak bisa. Oke. Caranya gimana? Caranya kalian harus menambahkan tag lagi di sini. Cara menambahkan tag, ya. Selama, kalian harus menge-print tag itu terlebih dahulu. Berarti, kalian bisa menambahkan titik, ini untuk menggabungkan kedua string, ya. Berikutnya, biasanya untuk menambahkan enter, kita menggunakan br di sini. Jadi, kita memberikan tag br di sini. Oke. Setelah itu, saya save kembali. Ya. Setelah kalian save, ya. Kalian bisa merefresh-nya, dan dia akan te-print di bawahnya. Kalau kalian mau lihat hasilnya seperti apa, kalian bisa view page source. Kurang lebih seperti ini. Hasilnya. Balik lagi, dia tidak ada, tidak ada tag PHP-nya sama sekali. Oke, sudah. Oke. Tag PHP ini tidak hanya kalian bisa buat satu saja. Kalian bisa buat beberapa tag PHP. Tapi ingat, bila kalian sudah mendeklarasi, misalnya, contohnya di sini, angka, maka di bawah tag, misalnya, saya buka lagi tag PHP di sini, ya. Saya bisa menge-print angka tersebut. Ya. Caranya seperti apa? Tinggal sama, saya echo juga. Ya. Dollar angka. Oke. Sudah, jangan lupa titik komanya. Berikutnya, jangan lupa untuk di save kembali. Setelah itu, kita coba dengan merefresh-nya di Chrome. Oke. Kalau kalian sudah merefresh-nya, harusnya muncul adalah budi hello world 10. Oke. Ya. Oke, berarti gampangnya, ketika kalian sudah mendeklarasi ikannya di atas, kalian bisa mengaksesnya di bawah. Ya. Misalnya di sini saya mencoba menambahkan tag lagi. Tag HTML biasa, ya. Saya tambahkan tag-nya itu adalah HR, ya. Atau garis. Oke. Saya menambahkan garis saja. Saya save lagi. Maka ini akan terpisah dengan HR. Karena terpisah dengan HR, maka dia akan munculnya di bawah. Ya. Seperti ini, kurang lebih. Munculnya di bawah. Ya. Tapi tetap nilainya 10. Ya. Kayak gitu. Oke. Selanjutnya. Nah, bila kalian mau menambahkan, misalnya, Oh, angka 10. Saya mau tambahkan dengan 7, misalnya. Kalian bisa tambah 7, disini. Sudah. Ketika kalian save, ini. Kalian harus memberikan tanda kurung terlebih dahulu. Kalau misalnya, kalian mau 10 ditambahkan dengan 7. Kalau seperti ini, kemungkinannya adalah error. Ya. Oke. Ternyata ditambahkan dulu. Ya. Jadi 17. Baru di print. Ya. Tapi hati-hati, kadang tidak bisa ditambahkan dengan plus. Seperti ini. Lebih baik, lebih aman. Kalian tambahkan kurung terlebih dahulu. Ya. Setelah itu, kalian bisa menjalankannya lagi. Oke. Kurang lebih seperti itu. Ya. Oke. Kita coba lagi. Ya. 17. Oke. Next-nya. Selanjutnya. Apa bedanya antara kutip yang tadi saya bilang kutip 1 dengan kutip 2? Oke. Misalnya, disini saya menambahkan. Saya menambahkan di bawah. Ya. Di bawah saya menambahkan. Saya mau nge-print lagi atau mencetak lagi. Kali ini saya mau mencetak adalah misalnya budi dengan angka. Saya mau mencetak angka. Angka. Ada tulisan angka terlebih dahulu. Di eko. Kutip-kutip. Angka. Sama dengan. Ya. Saya bisa ditambahkan disini titik. Dollar. Angka. Ya. Seperti ini. Saya save lagi. Ya. Disini saya menggunakan subplame yang tidak diregister. Jadi muncul seperti ini. Kalau muncul ya kalian bisa cancel saja. Next-nya disini kalian tinggal merefresh-nya. Ya. Muncul angka sama dengan 10. Tapi. Disini. Kalian juga bisa. Untuk kutip 2. Itu akan mengenal variable. Jadi. Misalnya saya tulis seperti ini. Maka. Dollar angka ini akan dianggap sebagai variable. Namun. Bila kalau. Saya buat di bawah. Dengan menggunakan. Kutip 1. Angka. Sama dengan. Sama dengan dollar. Ya. Angka. Maka. Angka disini. Itu tidak akan dikenali sebagai variable. Atau. Akan dicetak begitu saja. Jadi. Bisa dibilang bahwa. Dengan kalian menggunakan kutip 2. Ya. Dia akan mencari variable. Di atasnya. Dengan nama tersebut. Dan kan. Kalau kalian menggunakan kutip 1. Dia akan. Tidak mencari lagi. Nah. Ada keuntungannya. Dengan menggunakan kutip 1. Karena dia tidak mencari lagi. Yang di atas. Atau tidak mencari variable-nya. Maka. Dengan menggunakan kutip 1. Akan lebih cepat. Dibandingkan. Kalian menggunakan kutip 2. Tapi. Keuntungannya. Kalian. Menggunakan kutip 2. Salah satunya adalah. Kalian bisa. Menggunakan variable. Di dalamnya. Oke. Kita coba. Saya buka. Oke. Saya refresh. Ingat. Selalu save ya. Karena biasanya. Kebiasaan. Tidak kalian save. Seringnya tidak berubah. Oke. Kalau kalian lihat. Disini ada angka 10. Ya. Berubah ya. Angkanya jadi 10. Sedangkan. Kalau misalnya yang kedua. Itu angka sama dengan. Dollar angka saja. Ya. Ya. Ini agak-agak. Kurang lebih seperti ini. Ya. Oke. Next. Selanjutnya. Selain echo. Disini kalian juga bisa menggunakan print. Ya. Print F. Kalau kalian sudah mempelajari bahasa C. Pernah mempelajari bahasa C. Disini kalian juga bisa menggunakan print. Misalnya disini saya coba print. Ya. Disini saya pakai bahasa Indonesia. Halo. Dunia. Oke. Oke. Sudah. Saya coba. Tampilkan lagi. Ya. Di belakangnya muncul ya. Halo dunia. Bisa juga. Selain print. Ya. Ada juga print F. Ya. Kalau misalnya kalian. Sudah terbiasa dengan bahasa C. Bisa. Menggunakannya. Nah. Yang saya akan tekankan adalah. Salah satunya itu. Menggunakan Vardam. Ya. Vardam ini biasanya digunakan untuk mencari tahu suatu variable itu apa. Atau misalnya sign variable biasanya erase. Tapi nanti kita akan bahas lebih dalam di sesi 2. Misalnya disini saya mau mencoba adalah angka. Ya. Vardam angka. Selain itu. Selain ada Vardam. Kalian juga bisa menggunakan print R. Ya. Untuk mengetahui. Apakah ini. Tipe datanya atau isinya. Jadi. Biasanya ini itu gunakan untuk debugging. Ya. Oke. Saya save. Berikutnya saya buka lagi. Saya refresh. Ya. Kalau kalian lihat disini mungkin tidak enak ya melihatnya. Seperti ini tidak kurang enak. Saya akan membuat enter terlebih dahulu. Saya selipkan enter ya. Disini saya selipkan BR. saya selipkan BR. Saya selipkan BR lagi. Ya. Disini saya tambahkan echo. BR. Ya. Selesai. Saya tambahkan BR disini. Oke.